Hajar Wigan Manchester United ke babak 3-2 besar Piala FA. Sementara itu, Jordan Henderson diminati Bayer Munchen dan Leverkusen. Sebaksa lengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Atau tidak mau spur, acukan tawaran untuk Boyong Radu Dragusin. Radu Dragusin telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu back muda terbaik di Serie A. Bersama Genoa, pemain asal Rumania itu telah tampil sebanyak 62 kali. Perkembangan Dragusin nampaknya tidak luput dari perhatian klub lain. Dilansir dari Korea Reddill Sport, Dragusin merupakan target utama tetapi yang mempada bursa transfer Januari ini. Kini klub asal London itu telah mengajukan penawaran senilai 23 juta pound sterling atau setara 453 miliar. Arsenal pantau situasi Mark Gurila di Chelsea. Arsenal tampil mandul setelah hanya mencetak satu gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Selain kesulitan di depan gawang, lini pertahanan dengan Ross juga sedang menjadi sorotan. Khususnya pada posisi pegiri, penampilan Alexander Zinzenko dianggap menurun dalam beberapa pekan terakhir. Kini dilansir oleh Dali Mile, Arsenal membutuhkan penguatan di area pertahanan mereka dan tertarik untuk memboyong Mark Gurila dari Chelsea. Bayer Mujan buka peluang boyong Florian Wirth di musim panas. Florian Wirth menunjukkan penampilan konsisten bersama Bayer Leverkusen. Di bawah besutan pelatih Sabia Alonso, ia mencatatkan total 23 penampilan dari semua kompetisi dengan mencetak 8 gol dan menyumbangkan 12 asis. Kini menurut laporan dari Kiker, Bayer Mujan sangat tertarik memboyong Florian Wirth pada musim panas 2024 mendatang. Namun untuk menatangkan sang winger, Mujan harus bersaing dengan sejumlah klop top Eropa lainnya. Tibaut Courtois belum punya niat pensiun dari timnas. Sebelumnya, Tibaut Courtois sempat digabarkan berselisih dengan manajer timnas Belgia, Domenico Todesco, karena tak diberikan ban kapten usai absennya Kevin De Bruyne. Baru-baru ini, Sengkipur juga mengonfirmasi absen di Euro 2024. Dengan situasi tersebut, Courtois dirumorkan sudah tidak berniat untuk membela timnas Belgia lagi. Namun, Kiper Real Madrid itu membantah rumor tersebut dan mengaku masih ingin bermain di ajang internasional bersama Belgia. Barcelona akan berpanjang masa bakti Sergi Roberto. Sergi Roberto telah menjadi aset bagi Barcelona sejak promosi dari Akademi La Masia. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 359 penampilan bersama Barcelona. Namun, kontrak Sergi Roberto di Barcelona diketahui bakal habis pada Juni nanti. Kini dilansir oleh Spark, manajemen Barcelona digabarkan telah mengambil keputusan terkait masa depan pemain berusia 31 tahun tersebut. Mereka diklaim siap memberikan perpanjangan kontrak satu tahun untuk sang pemain. Jordan Henderson diminati Bayer Munchen dan Leverkusen Mantan Kapten Liverpool, Jordan Henderson digabarkan mulai tidak batah bermain di Arab Saudi bersama Al-Etivak. Kini, Tosport mengabarkan bahwa situasi itu bakal coba dimanfaatkan oleh Bayer Munchen dan Bayer Leverkusen. Kedua klub tersebut menginginkan Henderson sebagai bagian dari mereka di paruh kedua musim ini. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level tertinggi, kehadiran Henderson diakini akan membuat lini tengah mereka semakin kompetitif. Tidak dijual, Connor Gallagher bakal bertahan di Chelsea. Seperti yang sudah diketahui, manajemen Chelsea saat ini terancam mendapatkan sanksi FFP. Dalam satu tahun terakhir, pengeluaran mereka jauh lebih besar dari pemasukan mereka sehingga mereka terancam terkena sanksi yang cukup berat. Untuk selamat dari sanksi itu, Chelsea harus mendapatkan tambahan pemasukan. The Blues akan menjual beberapa pemain, salah satunya adalah Gallagher. Namun The Mirror melaporkan bahwa Gallagher kemungkinan besar tidak akan pindah. Pasalnya sejauh ini belum ada tawaran yang masuk dari klub lain untuk memboyong sang gelandang. Facundo Balistri ditawari main di LA Galaxy. Facundo Balistri awalnya mendapat kepercayaan dari Eric Ten Hag untuk bertahan di Manchester United pada musim ini. Namun setelah bermain sebanyak 13 kali di semua ajang, performa sang winger gagal membuaskan Eric Ten Hag. Alhasil muncul rumor yang menyebutkan bahwa Facundo Balistri akan hengkang dari Manchester United. Kini dilansir Fabrizio Romano, klub asal MLS LA Galaxy diklaim tertarik untuk memboyong Balistri dari MU secara permanen. Jose Mourinho awali 2024 dengan kartu merah. Jose Mourinho mengawali tahun 2024 dengan mendapatkan kartu merah. Dia diusir dari tepi lapangan oleh Wasid saat AS rumah menjamu Atalanta di Stadio Olimpico pada akhir pekan lalu. Lagi itu sendiri berkesudahan dengan skor 1-1, Wasid menganjar Mourinho dengan kartu merah karena terus-terusan protes. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini pun memberikan sendirian. Dia mengatakan bahwa Jose Mourinho sudah langgar dan mendapat kartu merah dari Wasid. AC Milan rekrut pek muda Hilas Verona Filippo Terraciano. AC Milan bergerak di bursa transfer musim dingin ini untuk memperkuat tim. Mereka baru saja mengomongkan telah merekrut Filippo Terraciano. Pemain asal Italia itu diikat kontrak oleh AC Milan hingga tahun 2008 mendatang. Degitir dari futbol Italia, Terraciano didatangkan Rosone dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro. Ia pun dianggap sebagai salah satu pemain muda potensial dan telah tampil dalam 18 laga bersama Verona di musim ini. Hajar weekend Manchester United ke babak 3-2 besar Piala FA. Manchester United berhadapan dengan weekend atletik pada putaran ketiga Piala FA. Duel tersebut digelar di Zadion DW pada dini hari tadi. Meski berstatus tim tamu, Setan Merah sukses meraih kemenangan 2-0. Dua gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Diogo Dalot dan Bruno Fernandes. Dengan kemenangan tersebut, anak kasu Erick Den Haag dipastikan melaju ke babak keempat atau babak 32 besar Piala FA pada musim ini. Hasil Drawing Babak Keempat Piala FA Kemudian babak keempat atau 32 besar Piala FA telah digelar pada Senin waktu sempat. Drawing tersebut memunculkan sejumlah laga menarik. Salah satunya adalah duel antara Tottenham Hotspur versus Manchester City. Pertemuan menarik lainnya adalah duel antara Chelsea versus Aston Villa. Sementara itu, Manchester United akan menghadapi pemenang antara Newport County versus Adelaide. Dan berikut, Hasil Drawing Babak Keempat Piala FA Hasil Drawing Babak 16 Besar Copa del Rey Drawing 16 Besar Copa del Rey telah digelar pada Senin waktu sempat. Unionistas desala main charge jadi satu-satunya tim divisi 3 yang masih bertahan di Copa del Rey. Mereka akan menghadapi Barcelona di babak 16 besar. Sementara itu, salah satu pertandingan menarik yang tersaji di babak 16 besar Copa del Rey adalah Derby Madrid. Real Madrid dan atletico Madrid harus saling berhadapan untuk lolos ke babak berikutnya. Dan berikut adalah hasil drawing babak 16 besar Copa del Rey pada musim ini. Gabriel Jesus Kembali Alami Cedera Lutut Gabriel Jesus ditepikan oleh Mikel Arteta saat menjamu Liverpool di Emirates Stadium dalam laga babak ketiga Piala FA. Di laga itu, Arsenal kalah 0-2 dan menandai kegalaan ketiga secara beruntun di seluruh ajang. Setelah menjalani pemeriksaan, terungkap Jesus mengalami cedera di lutut yang sama yang membuatnya absen panjang di akhir musim lalu. Cedera Gabriel Jesus membuat Arsenal semakin berhasrat mendatangkan penyerang baru. Agen bantah Kylian Mbappé sudah sepakat gabung Real Madrid. Kylian Mbappé saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama PSG. Situasi itu membuat Real Madrid memasang deadline kepada sang striker untuk segera menentukan masa depannya. Mbappé pun diklaim sudah menjadi kesepakatan dengan Los Blancos. Namun baru-baru ini agen Kylian Mbappé membantah kabar tersebut yang memastikan bahwa kliennya belum bersepakat dengan pihak manapun terkait masa depannya. Baru sebu, Christopher Nkunggu kembali cedera. Christopher Nkunggu bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig di musim panas kemarin. Akan tetapi ia melewatkan baru pertama musim ini akibat cedera. Baru-baru ini, sang pemen sendiri sudah comeback di squad Chelsea. Namun sayangnya penyerang asal Perancis itu harus menepi lagi. Kepastian cedera Nkunggu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Chelsea, Mauricio Pojetino. Yang memastikan sang penyerang mengalami cedera di sesi latihan. Jean-Claire Todibo batal gabung Manchester United. Manchester United dikabarkan tertarik memboyong back milik OGC Nice, Jean-Claire Todibo. Namun kini RMC Sport melaporkan bahwa transfer Todibo ke Manchester United tidak akan terjadi di bursa transformusi mendingan ini. Laporan itu mengklaim bahwa setan merah tidak bisa menebus mahar transfer Todibo dikarenakan raja keuangan mereka sedang tidak seimbang. Jika memaksa merekrut Todibo, maka mereka akan terkena sanksi finansial fair play. Borussia Dortmund akui sedang upayakan transfer Jadon Sancho. Rumor Jadon Sancho akan direkrut Borussia Dortmund di musim ini nampaknya memang benar adanya. CEO Dortmund Hans-Joachim Watske mengakui bahwa pihaknya sedang mengupayakan Sancho kembali ke Signal Iduna Park. Namun Watske menyebut bahwa proses transfer Sancho masih belum akan tuntas dalam waktu dekat ini. Yang menyebut masih ada beberapa detail yang perlu dibaraskan sebelum Jadon Sancho bisa kembali berseragam Dortmund. Hilkaigudoan absen latihan jelang piala Super Spanyol. Barcelona akan menghadapi Osasuna di semifinal piala Super Spanyol yang bakal digelar di Arab Saudi pada akhir pekan ini. Jelang laga tersebut, squad Barcelona menggelar sesi latihan pada hari Senin waktu setempat. Namun menurut laporan sport, Hilkaigudoan harus absen di sesi latihan tersebut dikarenakan sedang sakit. Kedatidemikian, gelendang asal Jiruman tersebut diakini bakal fit di laga kontra Osasuna akhir pekan nanti. Leonardo Ponucci ucapkan selamat tinggal ke Union Berlin. Leonardo Ponucci dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung bersama Fenerbahce. Menurut laporan dari Bildbeck, senior berusia 36 tahun itu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya di Union Berlin. Menurut laporan tersebut, Ponucci akan meninggalkan Union Berlin pada hari Selasa untuk melakukan penerbangan ke Turki. Yadijatul akan menjalani tes medis sebelum secara resmi menandatangani kontrak bersama klub di Turki itu.